Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Gunah memudahkan pelayanan publik, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, menghadirkan sebuah inovasi yang diberi nama Cafe Project, Center of Activity for Excellence Procurement. Cafe Project ini nantinya akan memudahkan para pelaku untuk barang dan jasa dan transparansi soal pengadaan barang dan jasa. Inovasi Center of Activity for Excellence Procurement atau Cafe Project yang dibuat oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti layanan poliklinik, layanan yang disediakan kepada para pelaku usaha barang dan jasa. Selain itu, di tempat ini juga terdapat perpustakaan yang diisi dengan berbagai buku tentang aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa, serta ruangan rapat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, yang meresmikan langsung tempat tersebut, mengapresiasi ide atau gagasan inovatif Cafe Project. Cafe Project dinilai sebagai konsep pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang ada saat ini. Cafe umum ya, tetapi dirancang untuk melakukan model pemberian layanan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan samannya. Sehingga kalau kawan-kawan lihat, itu menggabungkan antara bagaimana misalnya konsep memberikan pelayanan, delivery itu dengan tidak lagi tanda kutip tadi semua basisnya pada kantor. Kita bisa konsultasi di bawah pohon. Sementara itu, reformer dari Cafe Project sekaligus Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Hamdani Hamdi mengatakan, Cafe Project ini akan memudahkan para pelaku usaha pelayanan barang dan jasa, serta mengwujudkan salah satu visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni transparansi soal pengadaan barang dan jasa. Kita mau ada transparansi. Jadi, prinsip pembangunan Cafe Project ini adalah keterbukaan. Jadi, tidak boleh ada lagi pengadaan barang dan jasa secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah kita mau segala proses pengadaan barang dan jasa itu lebih nyaman. Kita buat lebih nyaman, kita siapkan infrastrukturnya. Kalau dalam kondisi kenyamanan, itu pasti kita juga mudah mendapatkan solusinya. Selain itu, yang menarik adalah disediakannya cafe atau warung kopi dalam tempat ini. Agar dapat menghadirkan kenyamanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan serta ruang pameran untuk pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews melaporkan.